Intro Memiliki buah hati adalah keinginan setiap pasangan yang baru menikah. Bayi merupakan harta yang sangat berharga dan tidak akan pernah sebanding dengan berapapun kekayaan yang dibiliki seseorang. Namun demikian, di dunia ini ternyata tidak semua orang menginginkan kehadiran seorang bayi. Tak sedikit kasus bayi dibuang mencuat di media masa, baik itu yang masih hidup maupun dalam keadaan meninggal dunia. Padahal pemerintah di berbagai negara saat ini sedang giat-giatnya menekan angka tingkat kematian ibu dan bayi. Banyak faktor yang menyebabkan kejumlah pasangan memilih membuang bayinya, baik dalam kondisi hidup atau sudah meninggal. Alasan yang paling sering mengembangkan dari tindakan tersebut adalah ketidakmampuan ekonomi dan hasil hubungan di luar nikah. Apapun alasannya, bayi tak berhak diperlakukan seperti itu. Selain teman dosa, bayi juga sama seperti manusia lain yang memiliki hak hidup di dunia ini. Terlepas dari tingginya kasus bayi dibuang, banyak yang percaya jika bayi merupakan sosok manusia mungil yang bersih dari dosa sehingga dekat dengan Tuhan. Tak sedikit cerita keajaban tentang bayi yang selamat dari kematian akibat kecelakaan, pembunuhan, atau bencana alam. Nah, pemirsa pada episode kali ini, tim Spotlight akan menayangkan kisah perjuangan hidup bayi yang menakjubkan di berbagai negara. Ingin tahu seperti apa kisahnya? Kita langsung saksikan saja tayangannya berikut ini. Beberapa bekan lalu, masyarakat dunia digemparkan oleh siaran langsung dari Provinsi Zhejiang, China, tentang upaya penyelamatan yang dilakukan petugas pemadam kebakaran terhadap sosok bayi yang terjepit di pipa limbah toilet jongkok, sebuah bangunan perumahan. Petugas pemadam kebakaran terpaksa mengergaji bagian pipa yang berbentuk L dan dengan hati-hati memongkarnya untuk menyelamatkan bayi hidup yang baru dilahirkan itu. Bayi yang kemudian berhasil diselamatkan itu langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Kini, kondisi bayi tersebut berangsur-angsur membaik. Temuan bayi tersebut berawal dari seorang penyelam bangunan yang mendengar tangisan bayi di toilet umum sebuah bangunan perumahan. Setelah yakin jika asal suara bayi tersebut dari dalam pipa toilet, orang tersebut kemudian melaporkannya ke petugas pemadam kebakaran. Selalu penolong dari petugas pemadam kebakaran datang, aksi penyelamatan selama 2 jam yang berlangsung menegangkan itu disiarkan secara langsung melalui program berita televisi swasta dan website. Berita ini tentu saja menarik empati masyarakat Cina dan asing. Pas sedikit yang datang ke rumah sakit untuk menjenguk sang bayi dengan membawa popo, pakaian bayi, makanan, dan perlengkapan lainnya. Polisi yang Cina terus melidiki kasus ini karena telah disimpulkan jika bayi tersebut menjadi korban percobaan pembunuhan. Masih dari Cina, cerita keajiban tentang perjuangan hidup bayi terjadi pada saat negara ini diguncang gempa bumi hebat berkekuatan 6,0 skala Richter pada Sabtu 20 April 2013 lalu. Seorang bayi berusia 3 bulan berhasil diselamatkan di antara peruntuhan bangunan di Provinsi Sichuan yang amruk akibat gempa. Secara keseluruhan gempa bumi tersebut menewaskan 200 orang. Relisnya ibu bayi termasuk dalam daftar korban kelas. Meski tak dijelaskan bagaimana teknis penyelamatan pada saat bayi ditemukan, namun cerita tersebut mampu mengharubiru masyarakat di Sichuan khususnya dan Cina pada umumnya. Bahkan tak sedikit masyarakat dari luar kota yang sengaja datang ke Provinsi Sichuan untuk melihat langsung kondisi bayi sekaligus memberikan bantuan. Pengalaman luar biasa yang mungkin sulit diterima oleh akal sehat manusia dialami oleh pasangan asal Argentina, Anayla Buter dan Fabian Ferran. Meski telah dinyatakan meninggal dan disimpan dalam lemari peningin selama 12 jam, namun bayi perempuan mereka ternyata kembali hidup. Seperti dilaporkan IB Times, bayi tersebut adalah anak kelima pasangan Anayla Buter dan Fabian Ferran. Saat lahir bayi malang ini sudah dinyatakan tak bernyawa oleh pihak rumah sakit Resistensia Argentina. Bayi yang dianggap sedang menjadi jenazah itu kemudian disimpan di lemari pendingin di ruang jenazah. Setelah 12 jam, sang ibu Anayla Buter terkejut ketika mendapat jenazah sang bayi yang dibungkus limut putih menggeliat lalu menangis. Menurut Buter, saat itu suaminya ingin melihat sang bayi untuk mengucapkan kata perpisahan selama tinggal. Namun setelah itu keajaiban terjadi ketika bayi bergerak dan menangis. Sebuah investigasi masih dilaksanakan oleh 5 dokter dari rumah sakit Argentina untuk memeriksa kasus mati seri bayi Luz. Jose Luis Medinos, laku direktur rumah sakit tersebut menyatakan hipotermia mungkin menjadi penyebab kematian sementara bayi mungkin lucu tersebut. Bayi lucu itu kemudian diberi nama Luz Milagros yang artinya cahaya keajaiban. Ia lahir dalam keadaan prematur yaitu saat usia kandungan 26 minggu. Keajaiban diri medis yang menyangkut kelangsungan hidup bayi juga terjadi di sebuah rumah sakit Florida, Amerika Serikat. Seorang bayi lahir prematur pada usia kandungan sang ibu baru mencapai 22 minggu, jauh dari usia ideal 37 atau 40 minggu. Sebenarnya yang menjadi topik pembicaraan bukan soal usia kandungan yang masih sangat muda, namun tindakan aborsi yang dilakukan sang ibu pada 2 minggu sebelum persalinan. Oleh pihak dokter, sang ibu Sonja Taylor tidak diperkenankan mempertahankan kehamilannya, mengingat sang bayi mengalami gangguan pernasasan, pendarahan ringan di otak, dan masalah pencernaan. Meski sang ibu beberapa kali membujuk dokter untuk mempertahankan kehamilannya, namun tidak ada pilihan lain baginya. Sonja Taylor kemudian menjalani sebuah tindakan medis aborsi legal. Namun, Tuhan ternyata berkendak lain. Meski diagnosa medis menyatakan Janin mengalami gangguan kesehatan, namun ternyata ia tetap kuat meskipunlah dihadapkan pada tindakan aborsi. Bayi perempuan lucu akhirnya lahir 2 pekan setelah aborsi atau pada 24 Oktober 2006. Bagi dunia kedokteran, usia kelahiran Amelia Taylor bisa jadi yang termudah. Dengan usia kehamilan yang hanya 22 minggu, panjang tubuh Amelia pun hanya 10 inci dan berat 280 gram. Badan, kaki, tangan, dan jarinya pun sangat melihat dan lucu di tengah genggaman para dokter. Kini kondisi kesehatan Amelia Taylor berangsur membaik. Menurut dokter William Snelling, pada awalnya dokter tidak terlalu optimis, namun bayi itu telah membuktikan jika para dokter salah. Itulah beberapa kisah perjuangan bayi yang menakjubkan di berbagai negara. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah tadi. Terima kasih telah menonton!